Jadi pastor gereja katolik itu gak gampang Jadi pastor gereja katolik itu butuh waktu yang panjang Teman-teman yang terkasih dalam video ini saya ingin membahas secara singkat Tahap-tahap pendidikan seorang calon imam dalam gereja katolik Video ini saya buat untuk mengedukasi teman-teman semua Lebih-lebih atas berita yang akhir-akhir ini sangat viral Yaitu ada oknum ustadz yang mengaku mantan pastor Bukan saja mantan pastor tapi bahkan dulusan S3 Fatikan Pendidikan calon imam dalam gereja katolik dimulai dalam masa SMA Dimulai ketika SMA, mulai ke 1 SMA Itu orang yang ingin jadi imam bisa masuk dan mendaftar ke dalam seminari menengah Di seminari menengah ini kita akan menempuh pendidikan selama 4 tahun Bagi yang memulai dari kelas 1 SMA Jadi 3 tahun itu pendidikan SMA ditambah dengan materi-materi khusus Dan 1 tahun untuk pendidikan khusus yang memang khusus untuk seminari menengah Nah apabila dari luar SMA lain misalnya ingin masuk ke seminari menengah Bisa masuk setelah SMA lalu bergabung dengan seminari menengah Nah mereka akan menempuh pendidikan 1 atau 2 tahun tergantung seminarinya Ada yang 1 tahun ada juga yang 2 tahun Nah setelah dari seminari menengah kita diberi pilihan Mau menjadi imam diosesan, imam keuskupan Atau imam yang bergabung pada tarekat tertentu Atau menjadi biarawan sekaligus imam Namun dalam video ini saya ingin membahas bagaimana tahap-tahap calon imam diosesan Karena saya sendiri adalah calon imam diosesan Nah selalu dari seminari menengah kita akan menempuh pendidikan rohani 1 tahun Di tahun orientasi rohani Nah jadi di tahun orientasi rohani ini kita akan ditempa pendidikan rohani Kerohanian kita ditempa Sehingga nanti menjadi calon imam yang matang dalam kerohanian dan juga kepribadian Setelah itu kita akan menempuh kuliah filsafat dan juga teologi digabungkan Selama 4 tahun untuk S1 Nah 4 tahun ini Nah selama 4 tahun itu kita ditempa Tentunya untuk studi filsafat Paling pokok Kemudian juga di rumah pembinaan kita Banyak dibina lagi Seputar kepribadian juga Rohani juga Lalu kehidupan bersama bagaimana Intinya kita betul-betul ditempa Untuk menjadi calon imam yang berkualitas Nah setelah lulus S1 Para calon imam akan diutus kembali ke keuskupan Untuk menempuh tahun orientasi pastoral Selama kurang lebih 1 tahun Jadi selama 1 tahun ini Para frater tinggal di paroki-paroki Yang dimana mereka disana melakukan tahun orientasi pastoral Jadi mereka latihan berpastoral sekaligus juga mengembangkan panggilan Setelah dari sana Para frater kembali lagi ke seminari tinggi Untuk melanjutkan studi teologi selama 2 tahun 2-3 tahun kurang lebih Tergantung sekolah tinggi filsafatnya Atau fakultas filsafatnya Kalau di tempat saya di Pematang Asyantar Itu studi teologi selama 2 tahun Jadi setelah 2 tahun itu Sembari menempah pendidikan lagi juga Di seminari tinggi Para frater setelah itu Akan lulus dari seminari tinggi Dan juga dari sekolah tinggi filsafat Dan kemudian akan diutus kembali Ke keuskupan Jadi keuskupan Akan menjalani pendidikan pastoral Namanya kurang lebih selama 6 bulan Atau bisa juga 1 tahun Setelah itu baru ditahbiskan Menjadi diakon Jadi untuk sampai ketahbisan diakon Saya sudah butuh waktu berat Bertahun-tahun Masa diakonat Biasanya dilalui minimal 6 bulan Minimal 6 bulan Sesuai hukum gereja Setelah itu baru ditahbiskan Menjadi imam Nah maka apa boleh Kita hitung Seminari menengah 4 tahun Lalu orientasi rohani 1 tahun Sudah 5 tahun Lalu S1 4 tahun Berarti sudah 9 tahun Kemudian tahun orientasi pastoral 1 tahun Berarti sudah 10 tahun Kemudian 2 tahun untuk sudi teologi Berarti 12 tahun Kemudian untuk pendidikan pastoral Dan ditambah dengan diakonat Berarti 13 tahun Nah jadi kurang lebih Untuk menjadi imam Minimal itu 13 tahun pendidikan Nah maka Kalau ada oknum-oknum Yang mengatakan bahwa Oh saya dulu mantan pastor Saya dulu Ini itu ini itu Nah coba Dibuktikan bagaimana Yang inilah pendidikan Salon imam Yang butuh waktu panjang Untuk mendapatkan kualitas Yang terbaik Untuk menjadi gembala gereja Nah sampai tadi Semoga video ini Menginspirasi teman-teman Juga mengedukasi teman-teman Untuk menghadapi berbagai Berita-berita miring Yang viral Semoga video ini Bermanfaat untuk kalian Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax